Halo, pagi. Pagi. Saya Dea. Selamat sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik Bapak. Sudah Bapak di 5A? Iya. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Orang banyak yang bilang bahwa kereta ini itu overpriced. Kalau aku berpendapat secara pribadi... Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman semua, ini adalah video mencoba kereta yang lagi hype dan menjadi perbincangan. Yaitu switch kelas kompartemen yang dirangkaikan dengan kereta Bima maupun Argo Semeru. Untuk relasi dari Surabaya menuju ke Jakarta Gambir. Cerita perjalanan kali ini dimulai dari tempat tinggalku yang ada di Blitar menuju ke Surabaya. Aku harus ngejar waktu jam 8 pagi untuk sampai di Surabaya Gubeng agar bisa naik kereta api Argo Semeru. Opsi terbaik adalah dengan mengejar naik kereta api Brawijaya dengan tarif khusus rute Blitar menuju ke Malang. Dengan jam keberangkatan dari Blitar sekitar jam 3 lewat 4. Sampai di Malang sekitar jam setengah 5 pagi teman-teman. Turun dari kereta api Brawijaya. Ini aku sebenarnya mau lanjut ke Surabaya. Tapi jadwal kereta penataran Tumapel paling pagi dari Malang ini adanya 4.25. Dan ini datang 4.35 atau berapa. Jadi terpaut sekitar 10 menit dari jadwal. Jadi emang gak pas persambungannya. Dan aku lihat kereta penataran itu dari Malang ke Surabaya itu lama banget ya. Untuk jam pagi sekitar hampir 3 jam. Makanya dari sini nanti aku akan ngejar waktu. Nyampe Surabaya nanti harus sekitar jam 7 kurang lah. Biar bisa istirahat dulu. Dan aku akan naik bus dengan perjalanan dari sini. Surabaya kurang lebih sekitar bersih sekitar 2 jam kurang. Bisa balap kereta tuh mampunya paling pagi ke Surabaya teman-teman. Akhirnya jam 6.55 tiba juga di stasiun Gubeng. Secara hitungan lebih tepat daripada kereta yang ninggal aku tadi. Yang berangkat dari stasiun Malang kurang lebih sekitar 10 menit di depanku. Ini sekarang masih kurang berapa jam ya. 2 jam sebelum kereta aku berangkat aku tak cari makan dulu aja teman-teman. Di warung pojok Gubeng sebelah sini. Di sampingnya Hotel Syahid. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam dari Blitar menuju ke Surabaya. Aku tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang udah jam 8 lebih. Nah ini sekarang aku mau boarding. Dan menunggu kereta yang lagi viral-viralnya. Kereta yang lagi jadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia yaitu kereta kompartemen. Ini sebetulnya adalah keretanya Bima. Cuma di GAPK 2023 ini kereta api Bima itu polanya itu join rangkaian gitu sama Argo Semeru. Jadi Argo Semeru pun akhirnya juga membawa kereta kompartemen teman-teman. Dan kenapa aku milih kereta api si Argo Semeru. Enggak kereta Bima siri khasnya kereta kompartemen ya. Tapi aku malah milih Argo Semeru karena buat ngereview enak. Perjalanannya tuh sebagian besar pas siang hari. Kita akan dapat malam kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jaman. Tapi selama 7 jam kita akan dapat perjalanan siang hari melewati jalur-jalur yang cukup eksotis. Oke langsung aja kita masuk kita boarding. Dan kita tunggu keretanya. Inovasi dari kereta api yang paling aku seneng saat ini yaitu fast recognition. Gak usah nunjukin KTP tinggal setor muka aja kita udah bisa boarding. Wah praktis banget ini. Oke teman-teman ini sekitar jam 8.29 atau sekitar 30 menit menjelang keberangkatan kereta api Argo Semeru. Untuk penumpang kompartemen kayaknya ditaruh di ruangan tunggu eksekutifnya. Ini kayak tutup lounge ya. Oh iya iya. Soalnya setauku di Surabaya Gubeng itu tidak ada lounge khusus yang seperti kayak di Gambir, Surabaya Pasar Turi maupun di Yogyakarta ataupun Bandung. Ini sementara ditaruh di ruangan eksekutif ini dulu. Masih belum ada apa-apanya nih. Karena emang kita maklum bakannya masih baru pertama kali kereta ini dijalankan. Lain perdana kio. Argo Semeru pagi teman-teman. Kalau ini lounge di sana, di bagian sana ada kayak makanan, makanan ringan, minuman, snek dan sebagainya. Ini tuh istirahati keretanya. Oh semut. Istirahatnya di Surabaya kota sana teman-teman. Langsung menuju ke sini. Apa aku yuk keretanya ya? Iya pak. Ayo. Oke langsung aja kita masuk ke dalam sana. Mas gak rekam-rekam mas? Gak rekam-rekam? Katanya mania mas? Kau buset ya? Iya iya. Oke sekarang saatnya kita masuk. Misi. Iya. Tapi kompanmen. Iya. Mari saya lihat tiketnya bapak. Oke siap. Kalau kebaran kebawaan yang harus ditaruh di bagasi. Gak ada? Kita bawa di sini aja deh. Mari silahkan dengan rekan saya. Oke ya bapak akan diantar ke suite bapak. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang mas. Mari silahkan bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya selamat pagi. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi bapak. Selamat pagi bapak. Selamat pagi. Tengah saya Dea, selamat sekali bisa berenang bapak hari ini. Bagaimana bapak kabarnya? Alhamdulillah baik mbak. Selamat sekali bapak menegangnya. Boleh saya tunjukkan suit bapak? Pori saya antarkan salah. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. keretanya bagus banget iya, keretanya bagus banget baik Bapak, seat Bapak di 5A iya silahkan terima kasih Alhamdulillah selamat datang Bapak ini aku bener-bener sampe grogi temen-temen, tadi tuh aku sampe salah ngucapin seatnya harusnya itu 5A jadi 5B oke untuk mengurangi kegrogian ku aku tak keluar dulu, aku tak mau ngintip eksterior dari kereta api di kompartemen kelas ini oke bisa kan berlitar kan? bisa kan berlitar? oke foto, foto, foto aku ngeredek mas, udah lagi ngapin banget deh bisa mendengok deh, saya ngereta cepat bareng karena Bapak B sama anda ini aku keluar dulu untuk ngurangi kegrogianku aku baru pertama kali ini masuk di kereta yang mewahnya bener-bener luar biasa, kalo aku liat di medsosnya KAI itu kan udah mewah banget ya ketika liat langsung wah tambah grogi cuy ngeri 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 ini kereta berjenis kompartemen switch modenya pun baru T1 tidur tidur 1 0 artinya tidak berpenggerak atau alias di tarik lokomotif 08 dia ini mulai dinas 2008 dan nomor urutnya 01 di pokok dudukan Jakarta kota jadi sedikit sejarah singkat kereta ini merupakan kereta hasil modifikasi dari Balayasa Manggarai Jakarta dimodifikasi kereta kalo gak salah ini dulu kereta kaca lebar X Argolawu setelah Argolawu dapet stainless ini dijalankan di ruta-ruta kayak Gajah Wong kereta-kereta mid seal gitu kan lalu kereta api membuat inovasi merubah menjadi kompartemen switch yang mana ini kita bisa bernosagia era tahun 1967 kala itu digunakan di kereta api BIMA ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi menjelang keberangkatan kereta ini yuk kita langsung aja lihat-lihat lebih tanda lagi untuk lokomotif yang berdinas pada kereta api Argo Semeru ini yaitu CC2061349 lokomotif 206 tahun 2013 nomor urut 49 kereta-kereta bendera atau kereta-kereta gulanya KAI itu semua wajib farduain menggunakan lokomotif CC206 karena ini yang bisa mampu melaju di kecepatan 120 km per jam secara konstan dan tidak menyalai spek teknis kereta ini nantinya akan berjalan kurang lebih sekitar batas maksimal yang dianjurkan oleh kereta api yaitu 120 km per jam di lintasan Surabaya sampai nanti kalo gak salah ke Purwokerto atau sampai ke lepas Purwokerto kalo udah cirebon dia ngerim temen-temen nah lokomotif itu multifungsi dia juga bisa sebagai penumpang juga bisa sebagai lokomotif kereta barang ada dua switch model ini masih perdana banget kereta api Argo Semeru membawa kereta kompartemen switch banyak pejabat kereta api daerah operasi 8 yang menengok produk baru dari PT KAI yang lagi viral ini yaitu kompartemen switch ini karena perjalanan perdana yang memberi penghormatan keberangkatan kereta ini banyak banget mungkin hampir seluruh jajaran stasiun Surabaya Gubeng ya dan juga ada beberapa dari kantor daop mas kayak kenal mas 3 menit menjelang keberangkatan kereta api Argo Semeru kita masuk seyo terima kasih terima kasih ini jalan perdana ini oke 904 kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng dan beberapa jajaran dari pegawai PT kereta api yang di daop 6 pada memberikan ucapan apa ya hormat pada pelanggan wey terima kasih terima kasih ini ini adalah welcome drink dari kereta kompartemen ada jus dari Rijuf ini tadi apa ya asal miele aja sih temen temen tapi enak kok ada wortel ada nanas gitu lalu ada dikasih gelas yang kayak gini ini gelasnya elegan juga ya dan juga ada handuk basah ini mungkin untuk ngelap muka biar mukanya fresh atau nanti disediakan makannya tapi makan pasti disediain lagi deh nanti kita taruh aja disini ini bener-bener pelayanannya luar biasa sih ini kayak fresh kelas pesawat suy oke ini kereta udah berjalan kurang lebih sekitar 12 menit dan pemberhentian selanjutnya dari kereta api Argo Semeru ini adalah langsung menuju ke stasiun Mojo untuk kartu-kartu tadi itu ketika aku masuk kesini ketika kereta beranga tuh aku keringet lu banget makanya aku pake jaket ini kan karena ini ngecap keringet gak expect sepanas ini Surabaya dan ketika aku masuk kesini kan tapi dia langsung ces gitu ternyata AC nya menurutnya kurang dingin dia misalkan aku tadi ngobrol sama kondekturnya ternyata ini ada modenya temen temen modenya untuk dinginin dan ngecilin AC di belakang sini ada remote AC dan lampu ruangan nah ini nanti AC nya misalkan temen temen ke diginan atau ke panasan ternyata bisa di setting per kabin kompartemen bokil sih tapi masih belum kerasa ya karena baru tak setting dari ini dan juga ada mode pengaturan lampunya untuk matiin lampu yang disana ataupun terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah menonton Ini adalah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah menonton Enak banget Di sini ada Terima kasih telah menonton Kursi yang menonton Sangat menonton Ini sudah menonton Ini sudah menonton Ini menonton Dan menonton ini sekarang jam 12.44, jam 1 siang kayaknya di luar, ini panas banget tapi kayaknya ini juga panas apa yang ngerasa panas gak yuk? di depan, di depan sorisi nomor 5-nya sih? 7B 7B, agak panas yuk? iya, katanya nanti kan oh, bisa disetting 3, tapi tetap panas tapi pas tersetting 3, tetap panas iya gila, kayak kayak angin gak? ada yang freonin gitu? iya, kayaknya disini kurang yuk? cuman satu disini doang terus sama gantungan, tapi tadi katanya mau di pasang anu yuk, gantungan jaket disini yuk? habisnya dikasih gantungan jaket kayak pesawat first class gitu yuk rekomendasi kalo yang gabung-gabung ketanyain uang, bikin di absisi saya bayar aku baru tau yuk, ini diginiin bisa ya mentok yuk? iya, sama gini ya? buat musik buat musik tapi ditaro disini kita gini agak pilih ya? iya, oke oke, tapi kok ngeri ya ku yuk? tetep WAE tetep WAE oke, jadi aku baru tau kalo ternyata penempatan kayak gini bisa diginiin baru tau aku, nah bisa sampe mentok gini yuk? bisa sih, cuman agak gimana gitu liatnya agak ngeri-ngeri gitu yuk? iya, barang mahal ya mas barang mahal soalnya iya, semoga awet lah mas Bowo nendi setelah PJL geser setelah PJL geser setelah PJL geser oke kita liat abis ini mas Bowo katanya PJL geser dada dada kita udah masuk di Jogja sebelah? kiri sebelah kiri oke, sebelah kiri setelah PJL geser siap ya oke, dia matang ruang mas siap yang di mas Bowo ya tak ada bawa kiri kanel kiri kanel, kiri kanel ini, ini sampai di Jogja Ini kita udah sampe di Jogja saatnya kita liat yang naik di Jogja tuh banyak apa engga? Oh bentar, luar bentar ya. Uuh rame banget. Disini berhenti nya kurang lebih sekitar 5 menit kalo ga salah. Jadi kita liat eksteriornya ya. Ini bener-bener kereta dengan tematik nostalgia terhadap kereta Bima. Dulu tahun 1967 sampe 1980-an. Dan Bima atau Biru Malam relasi Gambir-Surabaya-Gubeng jalan dengan 2 kelas SAGW dan SBGW. Yang artinya itu kereta kompartemen tidur. SAGW itu yang bagus yang kelas atas dan SBGW itu kelas ekonominya. Dan for your information dulu kereta api Bima merupakan kereta pertama kali yang mendapatkan atau membangkit-membangkit dan pendingin berfreon, ber-AC temen-temen. Itu dulu emang Bima itu flagshipnya kereta api. Kalo SAGW ini buat nanti tuh? Austria ya? Apa nanti? Rumania. Rumania? Rumania. Oke oke oke. Ini timbul ya? Timbul, timbul. Oh iya ini? Apa ini? Tak gila cetak lu. Ini stripping. Tapi ini timbul. Keren banget sih. Nah gitu temen-temen. Jadi KAI sekarang lagi gejar-genjara memberi kereta tematik seperti ini. Ada yang kereta hype trip. Ada yang kereta luxury. Dan kabarnya akan hadir luxury generasi ke-2. Eh generasi ke-3 sorry. Dan berbarengan dengan stainless steel generasi ke-2 yang pintu boardersnya tuh udah menggunakan pintu otomatik atau yang pake tombol gitu. Mas. Gak naikin nih. Gak naikin nih. Gak naikin. Aku duluan ya. Oke. Oke. Oke mas. Apa? Habis tiga yuk. Iya. Siap. Terima kasih. Jadi Surabaya Jogja pengen naikin nih to. Di sini tadi. Di sini tadi. Berapa tingkatnya? 1,17. 1,17. 1,17. Oke 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 oke. Terusas mas. Oke. Terusas mas. Yuk. Sami-sami. Sekarang masuk di sini. Dan ini adalah bisa dibilang sebagai tempat untuk dapurnya temen-temen. Ini udah kayak pesawat gitu kan. Persis pesawat kayak gini. Lalu ada tempat menyimpan salat atau minuman yang dingin-dingin gitu. Karena dihangatkan bisa pakai microwave kayak gitu temen-temen. Ini adalah tempat untuk istirahat si pramugarinya. Rame sih. Yang pengen lihat, penasaran. Minta foto. Oh boleh, boleh, boleh. Monggo, monggo. Ini dari Surabaya sampai tadi ya? Iya. Sampai kegambir. Oke. Oh udah ada orangnya cuy. Isi Jogja. Suuuu. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Saya ternyata. Jumpa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku turimu selesa. Sampai jumpa di video selanjutnya.